Jaring Cantrang Jaring Cantrang Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebenarnya sudah melarang jenis jaring tersebut sejak 11 Februari 2016 lalu Dengan mengeluarkan surat edaran nomor 72 tahun 2016 tentang pembatasan penggunaan alat penangkapan ikan cantrang di wilayah pengelolaan perikanan WPP Dengan mengeluarkan surat edaran nomor 72 tahun 2016 tentang pembatasan penggunaan alat penangkapan ikan cantrang di wilayah pengelolaan perikanan WPP Negara Republik Indonesia Namun karena nelayan memohon perpanjangan waktu, pemerintah mengizinkannya hingga 31 Desember 2016 Namun prakteknya hingga kini masih banyak nelayan yang menggunakan cantrang Bahkan sebagian besar mereka kini menolak untuk menggantikannya dengan jaring lain Alasan mereka jaring tersebut ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem laut Dari Jakarta Tim Liputan Ainews melaporkan